Intro Jadi dulu waktu di Bandung saudara Itu zaman persekutuan doa Ada banyak persekutuan doa di Bandung Tapi ada tempat, di tempat Pak Yusak itu rada beda Di persekutuan-perusahaan lain Semua firman atau sebagian besar acara itu bicara karunia, 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 karunia Tapi persekutuan di tempat Pak Yusak waktu itu di Gatsu Itu beda Disini lebih banyak baca Alkitab Kenali Tuhan Segala sesuatu serahkan ke Tuhan Tanya Tuhan Jangan pakai pikiran Itu kotba yang saya dengar saudara Jadi waktu itu kan Jumat, Sabtu terus Minggu saya balik ke Jakarta Jumat, Sabtu sampai akhirnya saya pindah ke Bandung Nah saya melihat Ini persekutuan beda sekali Ya hari-hari ini saya akan Saudara supaya mengingat kembali Value-value Yang Tuhan berikan kepada Pak Yusak Bukan value dari Pak Yusak Tapi value yang Tuhan berikan kepada beliau Salah satunya waktu saya tanya Om, kenapa sih di persekutuan om ini kok beda Yang ini kelepasan Yang ini nubuat Yang ini penglihatan Kok disini Baca Alkitab Baru setiap hari Jangan bolong Doa Tidak boleh Berkurang Semua tanya Tuhan Belajar dengar suara Tuhan Saudara saya tanya Dan jawaban dia menarik sekali Dia tunjukin ayat ini Nah Baca bersama saya saudara Dua tiga Tuhan telah memperkenalkan Jalan-jalannya kepada Musa Perbuatan-perbuatannya kepada orang Mengapa dibedakan Coba Saudara pilih yang mana Lebih seneng jalan-jalan Tuhan Atau perbuatan-perbuatan Tuhan Mengapa Tuhan Memperlakukan Musa Berbeda dengan umum Waduh pada waktu dia jelaskan Saya terbuka Saya diberkati sekali Dan berjalannya waktu Sampai sekarang Saudara Pada waktu kami sering kebaktian di AS Itu betul-betul Kami alami Coba saudara dulu ingat ya Setiap kebaktian Misalnya Kemis, Jumat, Sabtu Selalu rebu itu ada Kebaktian persiapan Nah persiapan itu untuk siapa Untuk pelayan-pelayan Tuhan Yang mengejutkan apa Saudara Mereka Tuhan hanya beritahu Mereka tuh kecewa sama Tuhan Kok ayatnya gak terjadi Kok janjinya aku gak ngalami Intinya Intinya Pelayan-pelayan nih saudara Lebih fokus Lebih tertarik Kepada janji-janji Tuhan Daripada kepada Pemberi janji Lebih tertarik Kepada berkat Tuhan Daripada yang punya berkat Nah ini yang membuat orang Bisa kecewa Yang mengerti Katakan Saudara pada waktu beliau Jelasin ini Saya kaget sekali Dia bilang sama saya Kau pilih hindi Pilih mana Saya diem Waktu itu kan saya Belum begitu lama Belum mengerti Saya bilang Ya saya butuh dua-duanya Kita butuh dua-duanya Saudara Tapi jujur Mana yang lebih tertarik Buat saudara Karena kita ini Israel yang rohani Saudara Secara umum Orang lebih suka Perbuatan-perbuatan Karunia Science and wonders Itu tidak salah Kata beliau Tapi sebetulnya Yang Tuhan ingin Makanya Tuhan Memperlakukan Musa Berbeda dengan Orang Israel Kepada Musa Tuhan memperkenalkan Jalan-jalannya Hati-hati Musa Kamu jangan ke kanan Kamu jangan ke kiri ya Ini lurus dulu Nanti Kamu tanya aku lagi Aku berikan tiang awan ya Aku berikan Tiang api Nah saudara Nah saudara gereja Sekarang banyak Kehilangan ini Orang senang dunia roh Tapi jalan-jalannya Pengajarannya kurang Orang senang Mujijat Tapi tidak mengenal Jalan-jalan Tuhan Saudara Di akhir dari akhir zaman Setan itu meniru Terus meniru Dan kalau kita tidak Perhatikan belajar Sungguh-sungguh Saudara bisa tersesat Selama ini kita mengerti Bahwa Kata worshiper Dimulai Mulai ada Pada saat Abraham Memberikan persembahan Ternyata tidak Saudara Dari kejadian 2 ayat 15 Di dalam bahasa Indonesia Dikatakan Tuhan Allah Mengambil manusia itu Dan menempatkannya Dalam taman Eden Untuk Apa sudah dikatakan Mengusahakan Dan memelihara Taman itu Karena taman Tuhan Taman Eden Itu seperti Hadirat Tuhan Taman Eden Adalah tempat Dimana Tuhan tahu Manusia nyaman Berjumpa dengan Tuhan Maka Tuhan bilang Tuhan Usahakan Usahakan Supaya tempat Perjumpaan aku Dengan engkau 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 pelihara Saudara Ternyata Di dalam bahasa Di dalam bahasa Ibrani Kuno Arti Mengusahakan Adalah Worshipper Tuhan Pengen Di taman Eden Yang dilakukan Yang dilakukan oleh manusia Taman Eden Taman Eden Disediakan Tuhan Untuk manusia Bersekutu Tempatnya khusus Nanti dua minggu lagi Saya sambung Kenapa Tuhan bilang Pada waktu Musa bilang Firaun Aku minta Aku mau pergi tiga hari Engkau usah jauh Di sini aja Aku sediain kambing Tuhan bilang Tidak Tuhan mau tempat khusus Untuk mereka Bersekutu Dengan Tuhan Dari awal Bapak Ibu Kejadian dua Tuhan pengen Di taman Eden Ini Manusia Punya Ibadah Pribadi Dengan Tuhan Nah sebetulnya Dari ayat inilah Saudara Ada sebuah Pengertian Pekerjaanku Adalah Penyembahanku Saya tanya Kepada saudara saya Sebetulnya Betul Kalau basicnya Betul Kalau basicnya Salah Itu jadi Salah Saya kaget Saudara Jadi Saya mau Intinya aja Supaya saudara Nggak bingung Arti Di sini Sebetulnya Tuhan ingin Mengajarkan Kepada Manusia Untuk Mengusahakan Mengutamakan Apa Bapak Ibu Penyembah Ibadah Nomor satu Kata Tuhan Usahakan Supaya Engkau Bersekutu Dengan aku Makanya Dua minggu Saya mau Jelasin Tentang Musa Tapi Tuhan Belang Nggak bisa Mesti jauh Mesti Tiga hari Itu Eden Edennya Bangsa Israel Di zaman Musa Ini pengajaran Saudara Kalau kita Nggak belajar Seperti ini Kita bisa Banyak Salah Pak Yusak Tuh ngomong Bagus Manusia Tuh diri Dari air Air Tuhan Tuh Kayi matahari Kalau Tuhan Menyinari Muncul Pelangi Nah Tuhan Tuhan Pengennya Apa Merah Atau Ungu Saudara Belum Tahu Jebut Sada Ungu Padahal Tuhan Pengen Merah Maka Alkitab Berkata Nubuat Tidak Sem Purna Makanya Pada Waktu Saya Dapat Mimpi Ini Dari Tuhan Saya Tanya Ketiga Dosen Yang Bahasa Ibrani Akhirnya Saya Ingat Saudara Saya Dia Belajar Khusus Di Yerusalem Ini Pasti Ada Kelebihan Saya Tanya Dijelasin Lah Ini Saya Kaget Jadi Dari Awal Tuhan Pengen Menciptakan Manusia Serupa Gambarnya Pengennya Nomor Satu Intim Melekat Erat Dengan Tuhan Tuhan Ngomong Beritaan Injil Maka Tanda-tanda Akan Menyertai Betul Tidak Jangan Kejar Tandanya Beritaan Injil Jalan-jalannya Maka Perbuatannya Menyertai Jangan Kejar Perbuatannya Tapi Jalan-jalannya Oh Ini tipuan Setan Sudah Dulu Kami Waktu Nama Tuhan Saya Pertama Kepontang Panting Awal Doa Mau Kebaktian Doa Tuhan Bilang Acaranya Begini Begini Pada Waktu Harinya Sudah Kita Doa Lagi Bisa Berubah Saya Doa Tuhan Saya Bikin Aduh Kok Kayak Gini Kok Sadek Sak Itu Karena Tuhan Tahu Ini Sudah Diketahui Oleh Setan Setan Mau Menjegal Dan Kita Ini Kuotanya Tidak Cukup Orang-orangnya Tidak Mencukupi Karena Tadi Pelayan-pelayannya Saja Meragukan Tuhan Mana Janjinya Kok Belum Dikenapi Terpaksa Tuhan Move Kalau Sudara Tidak Kenal Jalan-jalan Tuhan Kita Bisa Kecewa Tuhan Bila Tuhan Abraham Persembahkan Isak Sudara Tuhan Tidak Main-main Persembahkan Tapi Bisa Berubah Tidak Tuhan Berkata Setelah Tuhan Lihat Abraham Begitu Mengasih Tuhan Stop Jangan Nah Kalau Saudara Pakai Wah Aku Dengar Suara Tuhan Selalu Begini Kok Aku Sama Tuhan Tuhan Gampang Kok Tuhan Nenak Ceplai Nurup Kok Ada Orang Kadang Gitu Sudah Itu Karunia Beda Dengan Persekutuan Persekutuan Itu Butuh Waktu Lama Baca Alkitab Lama Belajar Lama Nyembah Tuhan Lama Beda Sama Karunia Kalau Dengar Cuman Dengar Penglihatan Itu Karunia Pagi Tadi Sudara Puluhan Orang SMS Saya Saya Berang Pak Saya Baru Dengar Beberapa Teman Saya Pendeta Saya Baru Ngerti Saya Berang Bukan Saya Saya Pun Diberitahu Saya Mimpi Dari Tuhan Tapi Saya Cek Saya Reject Dari Awal Sudara Tuhan Ingin Persekutuan Pribadi Makanya Di tempat Pak Yusak Beda Disini Karunia Karunia Wah Karunia Penglihatan Wah Aku Lihat ini Wah Terus Wah Ini menarik Sudara Penuh Ini Persekutuannya Pak Yusak Beda Baca Alkitab Jangan Bolong Kenali Tuhan Kamu Baca Kamu Kenali Tuhan Itu Tiap Sabtu Saya Dengar Saya Berang Wah Akhirnya Saya Tahu Ini Yang Saya Butuhkan Yang Mulai Nanggep Katakan Jangan Kejar Karunia Sudara Perbuatan Tuhan Tuhan Itu akan Menyertai Yang Kejar Tuhannya Halo Jangan Tertarik Kepada Janjinya Dan Sudah Kecewa Mana Janjinya Bangun Tidur Mana Janji Berjanji Dekati Tuhan Dia Tidak Lupa Akan Janjinya Next Next Kisah Rasul 1 8 Ayat terkenal Tetapi Kamu akan Menerima Kuasa Kalau Ruh Kudus Turun Ke Atas Kamu Kamu Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Seluruh Judea Samaria Sama Gujung Bumi But You Shall Receive Power Ability Efficiency And Might Ini Tiga Hal Yang Menarik Sudara Kemampuan Efisiensi Dan Kekuatan Nah Selama Ini Kalau Sudara Sudah Dengar Ruh Kudus Turun Memberi Kuasa Kuasa Untuk Apa Coba Yang Muncul Kuasa Membuat Muji Jat Tidak Salah Kuasa Karunia Karunia Berdu Buat Membuat Muji Jat Tidak Salah Sains And Wonders Tidak Salah Tapi Sudara Perhatikan Mengapa Yang Muncul Pertama Kali Adalah Lidah Lidah Api Kenapa Bukan Pedang Bukan Tongkat Bukan Senjata Tapi Lidah Api Sudara Pada Waktu Itu Murid Murid Sedang Mengalami Kekoncangan Petrus Baru Disembuhin Pada Waktu Tuhan Berkata Apakah Kau Mengasih Aku Tiga Kali Imannya Sembuh Pengharapannya Sembuh Kasihnya Sembuh Mengapa Tuhan Kasihnya Api Karena Nomor Satu Sudara Adalah Kuasa Untuk Membangkitkan Cinta Kepada Tuhan Api Cinta Itu Yang Diberikan Tuhan Supaya Bisa Menikmati Tuhan Kau Baik Tuhan Aku Percaya Walaupun Tidak Baik Aku Percaya Ujungnya Pasti Ajaib Sudara Pak Yusak Tidak mudah Menghakimi Dia Lihat Saya Om Om Aku Gini Gini Nanti Pasti Baik Tuhan Tidak Kalah Sama Kelemahan Mu Dia Belang Saya Datang Persutuhan Bawa Perempuan Berapa Bulan Lagi Perempuannya Beda Sudara Dia Cuma Geleng Aduh Jangan Cinta Bulinda Lalu Geleng Gile Kuen Kok Digepeng Tuhan Digepeng Tuhan Dia Sampai Ketawa Dia Ngomong Banyak Ambah Tuhan Lebih Galak Dari Tuhan Dia Nanti Kamu Lihat Tuhan Lebih Hebat Dari Kamu Makanya Saya Sering Kali Sering Doa Tuhan Engkau Lebih Hebat Dari Kelemahan Kelemahan Kita Kalau Perjaman Gero Sudah Berhati Itu Dari Situ Value Bukan Berarti Kita Ngawur Tidak Kenapa Api Karena Tuhan Pengen Api Cinta Rasul Rasul Api Cinta Kita Dibakar Kembali Untuk Mencintai Tuhan Amin Kalau Sudara Mengasihi Tuhan Tidak Usah Didorong Dorong Ayo NTT Pergi Ayo NTB Aku Tidak Bisa Cilacap Oke Pergi Ini Surabaya Orang-orang Miskin Dibawa Jembatan Sudara Pasti Tidak Ada Kerinduan Yang Mana Afrika Tidak Pengen Lebih Lebih Baik Anak-anak Sudara Dari Muda Punya Kesaksian Sudah Melihat Anak-anak Sudara Jadi Saksi Tuhan Saksi Itu Apa Melihat Bukan Kata Orang Sudah Lihat Kalau Ada Masalah Di Pengadilan Saksi Itu Orang Yang Melihat Maka Penulah Mereka Dengan Ruh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata Dalam Bahasa Lain Seperti Berikan Ruh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Waktu Itu Yerusalem Diam Orang-orang Yahudi Yang Saleh Dan Segala Bangsa Di Bawah Kolong Lain Sudara Ternyata Dari Yerusalem Seperti Ini Ada Orang Perancis Ada Orang Rusia Ada Orang Itali Ada Orang Temanggung Dari Dulu Ternyata Begitu Nah Yang Menarik Disini Ketika Turun Bunyi Itu Berkumpulan Orang Banyak Mereka Bingung Karena Mereka Masing-masing Mendengar Rasul Itu Berkata Dalam Bahasa Mereka Sendiri Ada Dua Bahasa Bahasa Roh Dan Bahasa Yang Orang Lain Mengerti Ini Beda Mereka Semua Tercengang Dan Heran Lalu Berkata Bukankah Mereka Semua Berkata Itu Orang Galilea Bagaimana Mungkin Kita Masing-masing Mendengar Mereka Berkata Dalam Bahasa Kita Sendiri Yaitu Bahasa Yang Kita Pakai Di Negeri Asal Kita Jadi Ada Dua Bahasa Mereka Waktu Yang Pertama Mereka Melakukan Glosolalia Yaitu Bahasa Roh Bahasa Roh Itu Orang Yang Mengucapkan Gak Ngerti Orang Yang Dengar Juga Gak Ngerti Ini Kita Renungin Mengapa Nomor Satu Api Dan Nomor Dua Bahasa Bahasa Roh Terus Yang Kedua Senoglosia Atau Senolalia Yaitu Mendadak Orang Itu Toto Orang Yahudi Satu Bahasa Mandarin Satu Bahasa Rusia Satu Bahasa Perancis Toto Mereka Bada Ngomong Semua Mereka Bada Ngerti Loh Kok Kita Bisa Ngerti Perbuatan Tuhan Mereka Ngomong Tentang Yesus Ajaib Ajaib Nah Saudara Renungin Mengapa Dua Bahasa Mengapa Dua Hal Ini Menjadi Tanda Yang Pertama Api Kedua Bahasa Roh Ketiga Senolalia Orang Yang Ngomong Gak Ngerti Bahasa Perancis Gak Ngerti Toto Dia Ngomong Orang Lain Ngerti Orang Rusia Ngerti Orang Chinese Ngerti Next Saudara Inilah Rahasianya Mengapa Bahasa Roh Baca Bersama Saya Siapa Yang Berkata Dengan Bahasa Roh Tidak Berkata Kepada Manusia Tetapi Kepada Alam Artinya Inilah Ibadah Pribadi Tuhan Memberikan Bahasa Roh Bukan Untuk Yang Lain Supaya Orang Punya Persekutuan Lebih Lagi Dengan Tuhan Saudara Bahasa Roh Luar Biasa Makanya Bapak Ibu Yang Belum Minta Tuhan Penuhi Aku Dengan Roh Penuhi Aku Dengan Roh Karena Bahasa Roh Saudara Itu Sudah Berbicara Dengan Tuhan Sebab Tidak Ada Seorang Yang Mengerti Bahasanya Ayo Belajar Bahasa Roh Enggak Boleh Saudara Bahasa Enggak Boleh Belajar Sandal Lawas Itu Belajar Saudara Sandal Anyar Ada Lagi Kurah Baraba Waduh Baca Bersama Saya Dua Tiga Siapa Yang Berkata Dengan Bahasa Roh Ia Membangun Saudara Lihat Kenapa Seringkali Orang Menyampaikan Pesan Tuhan Dia Berbahasa Roh Dulu Karena Disitu Dia Membangun Dengan Tuhan Baru Tuhan Bilang Sampaikan Ini Sampaikan Itu Demikian Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Supaya Kita Tidak Sebab Kita Tidak Tau Bagaimana Sebenarnya Harus Kita Berdoa Sebab Roh Sendiri Berdoa Untuk Kita Kepada Allah Dengan Apa Bapak Ibu Keluhan Yang Tidak Terucapkan Sebenarnya Pernah Enggak Satu Satu Kali Kita Tidak Bisa Ngomong Apa Orang Ngomongin Kita Orang Gosipin Atau Orang Berlaku Aduh Rasanya Capek Aduh Mau Doa Tidak Bisa Dan Pada Waktu Bahasa Roh Keluhan Keluhan Itu Keluar Dan Sampai Kepada Tuhan Amin Bahasa Roh Setan Tidak Mengerti Bapak Ibu Ini Bahasa Rahasia Hal Hal Yang Rahasia Pada Waktu Pikiran Kita Ketuhan Tapi Pikiran Kita Ketuhan Kosong Itu Yang Tidak Mudah Makanya Dalam Ibadah Sering Kita Nyembah Tuhan Melatih Next Nah Lihat Sudara Dari Bahasa Roh Ke Bangsa Bangsa Ternyata Ini Adalah Alpha Karena Omega Kesini Sudara Tuhan Berkata Apa Kamu Akan Menjadi Berkat Kamu Akan Saksiku Di Yerusalem Terus Ke Judea Terus Ke Terus Ke Ujung Bumi Ibadah Pribadi Ibadah Keluarga Ibadah Bersama Ujungnya Kesini Sudara Jadi Berkat Untuk Bangsa Bangsa Dari Awal Ada Senolalia Yaitu Mereka Mengerti Apa Yang Mereka Sampaikan Tentang Perbuatan Tuhan Yang Ajaib Karena Tuhan Pengen Terjadi Penginjilan Pulau Pulau Desa Desa Akhirnya Ujung Bumi Pemuritan Pengembalaan Saya Belang Tuhan Kau Luar Biasa Yang Nangkep Katakan Jadi Ternyata Dari Bahasa Roh Tadi Tanda Pertama Dan Mengapa Ada Senolalia Yaitu Tujuan Tuhan Kita Jadi Berkat Sampai Ke Ujung Bagaimana Kita Bisa Mencapai Ke Ujung Bumi Ini Yang Harus Kita Lakukan Ibadah Pribadi Ibadah Keluarga Ibadah Jemaat Dan Kita Mau Lihat Bagaimana Cara Hidup Jemaat Alkitab Berkata Cara Yang Sama Seperti Tuhan Naik Ke Suga Tuhan Datang Dengan Cara Yang Sama Kita Lihat Next Cara Hidup Jemaat Mula Mula Orang Yang Menerima Perkata Itu Memberi Diri Baptis Pada Hari Itu Jumlah Mereka Bertambah Kira Kira 3000 Luar Biasa Sudara Baca Disini Mereka Bertekun Dalam Lihat Sudah Pengajaran Rasul Gereja Harus Kuat Dengan Pengajaran Rasul Rasul Dalam Persekutuan Dan mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecahkan Roti Dan berdoa Ini Adalah Sebab Akibat Sudah Mengapa Terjadi Pertambahan Jiwa Karena Mereka Seperti Ini Kenapa Mereka Seperti Ini Karena Tuhan Tambahkan Jiwa Next Jadi Sudara Sekali Lagi Maka Ketakutan Mereka Semua Mengadakan Banyak Mujizat Ini Tidak Usah Dikejar Sudara Ini Adalah Cara Hidup Jemaat Yang Saling Berkaitan Kenapa Terjadi Mujizat Karena Mereka Semua Telah Menjadi Percaya Dan Tetap Apa Bapak Ibu Persatu Sekali Lagi Saya Berterima Kasih Untuk Kaki Tangan Saya Kaki Tangan Hidup Saya Saya Orang Yang Tidak Sabaran Ibu Linda Tidak Sabaran Kadang Ngomong Kita Sering Kali Pedas Tapi Ada Banyak Orang Orang Saya Menjadi Wakil Wakil Saya Yang Nolong Nyembuhin Sana Nyembuhin Sini Saya Berterima Kasih Kita 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 Harus Tetap Bersatu Untuk Bersama Sama Lihat Kemuliaan Tuhan Yang Sepakat Katakan Jadi Sudara Luar biasa Segala Kepunyaan Mereka Kepunyaan Bersama Betul Betul Unity Ini Kehidupan Zaman Mula Mula Dan Ini Dikerjakan Terus Menerus Sudara Ini Membuat Mereka Sampai Ke Bangsa Bangsa Seperti Selalu Ada Dari Mereka Yang Menjual Harta Miliknya Lalu Membagi Bagikannya Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperuan Masing Masing Luar biasa Sudara Dengan Bertekun Dengan Sehati Mereka Berkumpul Seminggu Sekali Dalam Bait Allah Amin Bertekun Dengan Sehati Mereka Berkumpul Kapan Bapak Ibu Tiap Hari Saya Tanya Sama Sudara Saya Kamu Pernah Ke Israel Kamu Pernah Sekolah Di Sana Kenapa Bisa Tiap Hari Orang Israel Luar Biasa Mereka Kalau Kerja Itu Matah Terbit Kerja Dan Kalau matahari Berhenti Mereka Nggak Kerja Makanya Inget Tuhan Yesus Bekerjalah Selama Belum Gelap Jadi Mereka Kalau Ibadah Sudara Itu Sebelum Matahari Terbit Atau Sesudah Matahari Tergelam Dua pilihan Jadi Jadi Tidak Tidak Mengganggu Pekerjaan Ngerti Bapak Ibu Tidak Mengganggu Aktivitas Saya Berang Ini Luar Biasa Masing-masing Salah Bergilir Makan Bersama Dengan Gembira Dengan Tengah Tulus Hati Saudara Jadi Rohani Jiwani Ekonomi Ini Betul-betul Yang Tuhan Berkata Roh jiwa Tubuh Ekonomi Sempurna Hanya Keuangan Saudara Mereka Masih Banyak Orang-orang Miskin Tapi Hati Mereka Baik Kapan Orang-orang Tidak Ada Orang Miskin Di Antara Kita Tidak Lama Lagi Soon And Very Very Soon Yang Percaya Katakan Segera Akan Terjadi Tengah Tengah Kita Tidak Ada Orang Miskin Di Antara Kita Yang Percaya Katakan Supaya Kita Bisa Menolong Orang-orang Miskin Yang Belum Percaya Tuhan Yang Sepakat Katakan Sambil Memuji Allah Dan Mereka Disukai Semua Orang Dan Tiap-tiap Hari Tuhan Menambah Jumlah Mereka Dengan Orang Yang Bukan Cuman Ke Gereja Diselamatkan Ini Yang Kita Sedang Lakukan Sudara Penginjilan Kali Ini Kita Tidak Mau Hit And Run Tapi Kita Main Cantik Tidak Ketemu Langsung Harus Harus Percaya Yesus Tidak Tidak Boleh Sudara Tuhan Tuhan Berkata Hati Percaya Mulut Mengaku Saya Tidak Mau Begini Kalau Sudara Berarti Oh Ini Orang Mau Terima Yesus Jadi Nanti Tunggu Empat Tahun Jangan Kalau Dia Bisa Percaya Ya Puji Tuhan Dengan Kita Kesaksian Cerita-cerita Tadi Membangun Iman Dia Percaya Ya Kita Bersyukur Kalau Hari itu Dia Percaya Tapi Kalau Tidak Percaya Jangan Dipak Pada Waktu Kita Melakukan Bagian Kita Yang Natural Tuhan Melakukan Bagian Yang Supranatural Yang Percaya Katakan Next Ini Ayat Ini Pasti Terjadi Yang Percaya Katakan Tapi Sudah Membaca Ini Sudah Dengan Pengertian Yang Berbeda Kita Akan Kejar Tuhannya Kita Akan Kejar Persekutuannya Maka Ini Akan Menyertai Dan Mengejar Kita Yang Percaya Katakan Baca Bersama Saya Dua Tiga Akan Terjadi Pada Hari Terakhir Demikian Firman Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Akan Mencurahkan Roh Tuhan Ke Atas Semua Manusia Yang Percaya Maka Anak Anak Kita Laki Laki Perempuan Akan Berdu Buat Teruna Teruna Kita Akan Mendapat Penglihatan Penglihatan Dan Orang Orang Yang Tua Akan Mendapat Mimpi Rupanya Aku Setua Sudah Makanya Dapatnya Mimp Ya Sudah Biarin Baca Bersama Saya Dua Tiga Juga Ke Atas Hamba Hamba Kulaki Laki Dan Perbuan Akan Dicurahkan Roh Tuhan Pada Hari Itu Dan Mereka Akan Bernubuan Sudah Itu Science And Wonders Yang Percaya Katakan Tapi Sudah Itu Bukan Yang Kita Kejar Yang Kita Kejar Adalah Pembuat Science And Wonders Amin Melekat Erat Intim Mari Bangkit Berdiri